Intro Menang banding dari Dipo Latif Nikita Mirzani lawan Hotman Tak mau damai dengan Dipo hingga katakan ini Artis Nikita Mirzani menanggapi tawaran pengacara kondang Hotman Paris Untuk jadi mediator antara dirinya dengan mantan suaminya Dipo Latif Gak apa-apa jadi mediator aja Kata Nikita Mirzani usai dinyatakan menjadi tahanan kota di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 3 Februari 2020 sore Hanya saja bagi Nikita Mirzani persoalannya dengan Dipo Latif sudah terlalu jauh Sehingga dia memastikan tak akan mau berdamai dengan mantan suaminya itu Tapi Niki kalau sudah begini saya gak suka perdamaian ujarnya Sebelumnya Hotman Paris mengaku bersedia menjadi mediator antara Nikita Mirzani dan Dipo Latif Pengacara yang doyan memakai persoalan itu merasa tidak tega dengan buah hati mereka Arkana yang harus menjadi korban atas permasalahan kedua orang tuanya Demi anak ini Hotman Hibau suami agar berdamai Please orang tua anak ini agar berdamai Dimana kakek dari anak kecil ini gak bisa bicara baik-baik Kasusnya amat simple please semua pihak agar bertemu Hotman siap menjadi mediator demi anak ini Tulisnya melalui Instagram pribadi nya beberapa waktu yang lalu Hotman Paris merasa kasus yang menjelat Nikita Mirzani tak perlu sampai memenjarakan Hingga sulit untuk bertemu putranya yang masih membutuhkan asi Apakah ada urgensi Nikita harus gak boleh pulang Perkara ini kalau lanjut akan mendapat tangkapan publik yang tidak menguntungkan pihak terkait Sambung Nikita Mirzani Itulah guys terkait Nikita Mirzani yang seolah-olah Ya bukan seolah-olah sih Membiarkan Hotman menjadi mediator tapi dia tidak mau melakukan mediasi Sudah kepala tanggung sudah basah mandi sekalian Itulah mungkin pepatah yang ingin disampaikan oleh Nikita Mirzani Ini kandung ditahan kandung sudah disembuhkan oleh perkara ini itu terkait dengan Dipo Makanya dia ingin membuktikan nantinya di pengadilan bahwa dirinya lah yang benar Dan ternyata juga perlu anda ketahui Bahwa ternyata kasasi Nikita Mirzani tentang Tuntutan Dipo atas tidak terimanya dia dengan putusan isbat nikahnya itu pun ditolak Artinya Nikita Mirzani dalam kasus ini juga menang mengalahkan di pola tim Lalu bagaimana untuk kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton